Meski permintaan akan daging sapi di kabupaten meningkat cukup drastis, namun jelang hari raya Idul Adha 1439 Hijriah, harga daging sapi di pasaran dalam kota Manokwari masih terpantau normal. Jelang hari raya Idul Adha 1439 Hijriah, pembelian daging sapi di kabupaten Manokwari terpantau meningkat drastis. Meski begitu diakui sejumlah pedagang, harga daging sapi masih terbilang normal, tanpa adanya kenaikan yang berarti. Salah satu pedagang daging sapi di pasar sentral Wosi, Sugianto mengatakan jelang hari raya kurban, permintaan daging sapi cukup meningkat. Dalam sehari, mereka memotong 3 hingga 4 ekor sapi, padahal di hari-hari biasanya hanya 2 ekor sapi yang disembeli. Meski permintaannya cukup meningkat, namun harga daging sapi yang dijual masih normal. Rata-rata per kilogramnya masih sama dengan harga di hari-hari biasanya, yang berkisar antara Rp110.000 sampai Rp120.000. Sedangkan untuk tulang dan hati, rata-rata dijual dengan harga Rp50.000 hingga Rp70.000. Itu harga daging masih tetap sama, yang masih setanggar, yang antara Rp110.000 sampai dengan Rp120.000 pergilangan. Itu daging yang mulai dari tulang-tulang itu? Main, itu proses harga daging. Itu harga pulang, itu masih sama, yang antara Rp50.000 sampai dengan Rp70.000 yang berusaha. Tidak hanya itu, masyarakat yang datang membeli daging sapi juga diakuinya meningkat hingga mencapai 50 persen. Peningkatan jumlah pembeli ini sangat mempengaruhi omset yang diperoleh. Dalam sehari, mereka mampu mendapatkan penghasilan belasan hingga puluhan juta rupiah. Dari informasi yang diperoleh, ketersediaan daging sapi diprediksi masih akan mencukupi permintaan masyarakat Manokwari. Sementara sapi yang disembeli rata-rata merupakan sapi lokal yang didatangkan dari dataran Pravi, Oransbari, maupun di sekitar kota Manokwari. Natalindo Kirewai mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!